Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto Di channel youtube nya Freddy Sudaryanto Spot Masih seputar kasus Pembunuhan ibu dan anak di CCT Jalan Cagak Subang Doa bersama dilaksanakan Tadi malam di SMA 1 Jalan Cagak Berserta dengan Keluarga dan Tepat di depan TKP Keluarga semua hadir Pada saat pelaksanaan Doa bersama Khususnya untuk Biar terkuat Siapa pelaku daripada Pembunuhan ini Keluarga hadir semua yaitu Bapak Yoris Kemudian Kakaknya Almarhum Tapi yang tidak terlihat Bapak Yosef dan Ibu Bimin Tidak hadir dan tidak terlihat ada di dalam Doa bersama Padahal disana adalah doa bersama Keluarga berserta masyarakat Jalan Cagak Ini juga jadi pertanyaan dari warga Kenapa beliau tidak hadir Acara doa bersama ini Diparkasai oleh seorang youtuber Dari youtuber Setempat yaitu Bapak Harry Susanto Beliau mengadakan inisiatif Untuk mengadakan doa bersama Bekerjasama dengan Kades Jalan Cagak Semoga kebaikan Bapak Harry Susanto Mengadakan acara ini Semoga Kebaikannya dibalas Allah SWT Dengan rizki yang berlimpah Amin Ya Rabbal Amin Dan juga kepada Pak Kades Berserta warga Jalan Cagak Semoga juga keluarga Diberi ketabahan Dalam hal ini Dan semoga terkuat Semua Misteri dibalik Pembunuhan ini Dan almarhum Semoga diterima Allah SWT Dan dalam keadaan Husnul Khotimah Dilapangkan kubur Diterangkan kuburnya Amin Ya Rabbal Amin Yuk kita lihat Ikuti terus doa bersama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton